Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita dihadapkan kembali dengan kehidupan yang tentu di dalam program New Normal artinya kita berkawan kembali berhadapan dengan pandemik yang ada saat ini Kembali kepada ketaatan kita terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Sehingga dalam hal ini ketika tidak adanya ketaatan dari individu masing-masing maka pasti akan cenderung semua aturan-aturan yang ada tidak akan berjalan dengan baik Sehingga ketika kita di dalam berkehidupan saat ini cenderung kembali kepada asas kebersihan diri Kembali kepada bagaimana cara individu kita untuk menata kebersihan diri Tentu dengan adanya aturan-aturan dengan menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan tidak menyentuh bagian-bagian yang sudah ditentukan ketika kita selesai berkontak atau berhadapan dengan orang-orang yang lain ketika melaksanakan aktivitas di luar Sehingga itu mari kita terus bersama-sama untuk menjaga dan mendukung program daripada program pemerintah Kita tidak perlu bahkan kita hanya mengharapkan dari pemerintah saja Tentu kita perlu melakukan inisiatif bahkan inovasi-inovasi diri Kita lihat di mana-mana banyak perkantoran tempat kiosk, toko dan lain-lain sebagainya Inisiatif daripada pemilik-pemilik ini adanya tempat cuci tangan di kantor kepolisian-kepolisian dimanapun berada adanya fasilitas-fasilitas itu yang tentunya tidak berharap banyak kepada pemerintah saja karena pemerintah telah banyak usaha-usaha di dalam memutuskan mata rantai ini Kami pun aparat Polri di dalam menegakkan mengawal daripada tujuan utama di dalam memutuskan mata rantai ini bukanlah serta-merta adalah keinginan daripada kami aparat Polri saja tapi merupakan seruan yang sudah ditentukan bahkan menjadi himbawan kami sejak dahulu sampai saat ini kami aparat Polri akan terus menghimbau seiring dengan himbawan seruan bahkan mencegah hal-hal-hal yang tidak diinginkan adalah berkaitan dengan firman Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran Handaknya ada dari segolongan kalian dari segelompok kalian yang menyerukan menghimbau menyampaikan pesan-pesan yang baik bahkan mencegah perbuatan keci dan kemungkar untuk apa karena mereka adalah orang-orang yang beruntung kita yang menyerukan menghentikan menghimbau yang baik ini menghentikan perbuatan-perbuatan tercelal yang dapat merusak tatanan negara ini adalah bagian daripada tugas kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung hal ini bukan hanya aparat Polri saja aparat TNI tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemerintah semuanya kita adalah mengambil andil bagian daripada mendukung program pemerintah sehingga pada saat ini pun kita lihat dimana-mana ketika adanya teman sahabat kita yang meninggal di dalam situasi pandemi COVID yang dinyatakan positif adanya penolakan dimana-mana adakah kita berpikir ketika Allah yang memiliki bumi Allah yang memiliki seluruh dataran bumi ini ketika ada dari seorang teman hambanya yang berlumuran dosa kemudian ia dimakamkan di situ nah sebagian besar adalah tugas kita yang hidup ini ada empat macam yang pertama memandikan jenazah mengkavani jenazah mensolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah ke liang kuburni ketika kita dalam situasi pandemik tentu ada gugus depan pengaturan dengan standar syarat-syarat itu tetap ditunaikan ketika dimakamkan adanya penolakan-penolakan adakah Allah menolak ketika hamba yang berlumuran dosa dimakamkan di tanah itu adakah Allah melontarkan mengeluarkan ia melemparkan dari tanah itu ke atas karena ia adalah manusia yang berlumuran dosa bagi Allah itu mudah saja bagi Allah gampang saja tidak sulit bagi Allah untuk melontarkan hamba yang berdosa ketika ditanam namun Allah tidak demikian Allah menerimanya Allah tetap kita menanamnya memakamkannya dimanapun di dataran Allah bumi Allah ini semuanya berjalan dengan baik dan laca terkadang kita manusia berbuat hal yang kadang cenderung jauh daripada batas-batas itu sendiri kita lupa ketika kelak kita nanti akan meninggal dunia tanah ini pun berkata kepada kita wahai manusia yang kalian dulu jalan di atas pundakku begitu sombongnya angkuhnya kalian ketika engkau berjalan di atas pundakku dengan sepatumu engkau menseret-seret di atas pundakku tapi tunggu ketika engkau kelak masuk di dalam perut bumiku nanti aku akan himpit kalian aku akan jepit kalian dengan sekeras-kerasnya karena kesombongan kalian ketika kalian berjalan di atas pundakku ketika hidup di dunia nah inilah kami mengetuk hati kita semua janganlah kita menjadi insan yang senantiasa merasa bahwa bumi ini adalah milik kita bumi adalah milik Allah maka mari ketika ada teman sahabat kita yang meninggal dunia apapun penyebabnya kita yakinkan bahwa semua sudah waktunya ia dipanggil Allah dan mari kita sebagai umat Islam pada khususnya kita terima kita makamkan sebagaimana halnya biasa tentu dalam situasi pandemik ini ada tatanan tata cara untuk memakamkannya setidaknya kita menerima untuk dimakamkan dimana saja di lokasi yang sudah ditentukan insya Allah akan berdampak baik bagi kita semua yakinkan semua kepada Allah kita percaya semua kembali kalau kita kepada Allah bagaimana jadinya ketika kita yang dibuat seperti itu kita berdoa mana yang terbaik kita berdoa mana yang terbaik kita berdoa memohon doa para ulama para kiai para habaib dengan doa doa beliau insya Allah akan meneduhkan bumi ini akan mengangkat semua wabah virus ini dan insya Allah ketika umarok dan ulama bersatu maka amanlah negeri ini dari semua hal dari semua wabah insya Allah doa para habaib akan senantiasa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih kami jajaran kepolisian Kepolda Gorontalo kami Kepulsaidung ini senantiasa terus menghimbau berdasarkan dengan perintah-perintah Allah berdasarkan perintah-perintah pimpinan kami dari Kepul Kepolda Gorontalo kami saat ini Alhamdulillah pada saat ini kami Gorontalo Polda Gorontalo tidak pernah terputus dalam menghimbau masyarakat untuk terus memutuskan penularan daripada mata rantai COVID-19 ini Gorontalo pada saat ini termasuk provinsi diantara provinsi yang terpilih untuk sebagai new normal untuk taraf normal tentu ada tips-tips di dalamnya dengan tetap menjaga kesehatan kembali kepada diri kita tidak perlu kita saling salah menyalahkan karena ketika semuanya sakit yang menyalahkan dan disalahkan dua-duanya akan merasakan sakit yang luar biasa terima kasih salam santun selalu dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati